Di balut dalam tema silaturahmi kebangsaan, calon presiden nomor 1 Anies Baswedan bersilaturahmi ke kantor konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI di kawasan Menteng, Jakarta pada 18 Januari. Bersama para pastor dan uskup, Anies berdiskusi mengenai sejumlah permasalahan bangsa. Ketua KWI, Monsignor Antonio Subianto Bunjamin menyatakan mendukung segala gagasan para pasangan calon presiden dan wakil presiden demi mencerdaskan bangsa, termasuk gagasan paslon Anies Muhammad atau Amin, serta menegaskan tidak pernah melarang umatnya untuk tidak memilih paslon tertentu. Anies sendiri memaparkan gagasan dan rencana memajukan bangsa ke depan dengan rencana memprioritaskan kesetaraan, keadilan, dan kehidupan bangsa yang beretika dalam pembuatan kebijakan. Tanpa memandang berdasarkan golongan tertentu. Kami sebagai salah satu yang mendapatkan kepercayaan untuk mengikuti kontestasi Pilpres, perlu menyampaikan untuk beliau-beliau bisa juga meneruskan kepada umat apabila ada yang bertanya, apabila ada yang mencari referensi, supaya kita bisa menjangkau kepada semua. Jadi semua kami sambut dengan penghormat dan kami juga meminta untuk saling mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada akhirnya siapa yang akan menjadi presiden, kami akan lukum. Dan kami tidak pernah melarang umat kami untuk tidak memilih ini, tidak memilih, tapi pilihlah berdasarkan hati nurani. Dan apa yang telah dilakukan sekarang, itulah sebagai bagian dari cara kriteria. Anis memulai kegiatan kampanye hari ini dengan desak Anis bertema tenaga kesehatan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dilanjutkan di kegiatan yang sama dengan mengusung tema perempuan, agraria, dan lingkungan. Dari Jakarta, Setian Kaharfiana, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, Muwartakan.